Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap harinya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube kamu. Cek telapak tangan kirimu, bila ada garis berbentuk V, tandanya kamu orang yang beruntung. Ilmu membaca garis, tangan atau palmistry sudah ada dari ratusan tahun yang lalu. Dengan melihat garis tangan, seorang ahli palmistry bisa memprediksi karakter bahkan masa depan seseorang. Salah satunya pemilik garis tangan yang membentuk huruf V, yang menandakan kamu adalah orang yang beruntung. Coba Anda, amati garis di telapak tangan Anda sebelah kiri. Apakah Anda melihat garis yang membentuk huruf V, di antara pangkal jari telunjuk dan jari tengah Anda? Contohnya seperti di foto di bawah ini. Kalau, Anda punya huruf V, maka Anda harus senang, karena itu pertanda bahwa Anda adalah orang yang beruntung. Cek telapak tangan kirimu, bila ada garis berbentuk V, tandanya kamu orang yang beruntung. Inti sari, garis, itu disebut dengan garis hati, yang dalam ilmu palmistry disebut sebagai bagian dari empat garis utama yang meramalkan banyak hal. Garis hati berkaitan kuat dengan hubungan dan emosi Anda. 1. Untuk Anda, yang tidak memiliki garis berbentuk V, garis hati. Orang yang tidak memiliki garis hati dikenal sebagai orang yang tidak berperasaan. Orang-orang ini tidak menunjukkan emosi yang kuat, baik itu emosi penyesalan maupun cinta. Ini juga biasanya membuat mereka punya sifat yang lebih dingin dan susah dekat dengan lawan jenis. Orang seperti ini biasanya juga kurang bisa menghargai orang lain. 2. Bagi Anda yang mempunyai garis. Berbentuk V, ini menunjukkan adanya bisnis yang belum selesai atau pengembangan pribadi. Sebagai seorang manusia, mereka diyakini akan jadi manusia yang selalu beruntung dan sukses. Biasanya, orang-orang ini suka bisnis, atau jika bekerja, juga akan punya karir yang cukup hebat. Mereka akan dikelilingi banyak rezeki dan uang. Ilmu palmistry juga percaya bahwa orang-orang ini berada di sekitar orang-orang baik yang selalu mendukung mereka. Mereka akan punya, nama yang baik dan disegani dalam masyarakat karena sifat mereka yang penuh cinta. 3. Tapi, sisi buruknya juga ada kok. Orang dengan garis hati biasanya punya awal kehidupan yang berat dan penuh. Perjuangan, baru setelah mereka berusia 35 tahun semua jadi membaik. Nah, Anda termasuk yang mana nih? Sekian prediksi garis tangan untuk Zodiak Anda. Jangan lupa klik subscribe, dan juga like, dan juga bagikan agar bermanfaat untuk orang lain. Jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng di pojok kanan bawah. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.